Ustadz apakah dengan mengingat kebaikan-kebaikan kita tapi kita tidak membicarakannya terhadap orang lain Ustadz apakah hal tersebut termasuk Ria Ustadz mengingat kebaikan-kebaikan kita tidak sama orang jadi diingat sendiri seperti itu maksudnya iya Ustadz yang pertama kenapa engkau mengingat kebaikan kalau ada tujuannya seperti kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua mereka mengingat kebaikan mereka dalam rangka bertawasul dan dalam mengingat pun mereka juga tetap takut mereka sambil mengatakan ya Allah kalau aku melakukan itu karena berharap keritaanmu berharap perjumpaan dengan engkau maka tolong kau bukakan pintu kuai jadi mengingat yang ada alasannya tujuannya tawasul engkau tujuannya apa kalau sedang mengingat-mengingat kebaikan dan merasa sudah baik maka boleh jadi ujub bukan Ria karena ujub itu engkau takjub dengan dirimu sendiri dengan perbuatanmu kalau Ria pamer sama orang dan itu penyakit yang dapat menggugurkan amalanmu sampai sebaliknya lemak mengatakan barang siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas maka dia memandang dirinya sudah ikhlaskun itu butuh keikhlasan Nabi Ibrahim AS ketika beliau membangun apa doa beliau beliau mengatakan terimalah dari kami terimalah makut untuk tidak diterima bukan malah merasa aman makanya perbedaan orang munafik dengan orang beriman orang munafik itu mengumpulkan dia sudah perbuatan yang tidak baik tapi merasa aman sedangkan orang yang beriman yang benar-benar beriman itu jama'ah bain al-ihsani wal-khawf dia kumpulkan antara al-ihsani dia berusaha untuk berbuat baik tapi dia takut tidak diterima sama Allah SWT maka hindari mengingat-ingat kebaikan sekedar untuk ingat ya yang akan menimbulkan ujub nantinya tapi ketika ingat kebaikan lalu takut sama Allah takut tidak diterima maka itu hal yang baik halawallahu alhamdulillah